Pemerintah rekonstruksi kasus pembunuhan bocah yang pulang mengajak di Cimahe, Jawa Barat diwarnai kekesalan keluarga. Sejumlah warga berusaha menyerang pelaku namun akhirnya berhasil digagalkan oleh polisi. Keluarga korban tidak bisa menahan emosinya saat pelaku pembunuhan melakukan rangkaian rekonstruksi. Ibu korban bahkan sempat akan menghampiri pelaku namun dapat ditahan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya keluarga korban, warga di sekitar lokasi pun sempat mencoba mendekati korban. Proses rekonstruksi baru dilanjutkan setelah warga tenang dengan pengawalan ketat kepolisian. Delapan adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang berlangsung Jumat kemarin. Mulai dari pelaku minum-minuman keras hingga saat pelaku menusu korban. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku sempat menggeledah tas korban untuk mencari handphone. Konstruksi ini kan sebenarnya hanya untuk memperhatikan apa yang sudah menjadikan kesaksian dari masing-masing pihak. Tadi kaitan dari penyidik saat resimpa resimahi, bahasa dari kejahat saat resimahi telah selesai melaksanakan rekonstruksi dengan delapan adegan dengan perinsian yang lebih lanjut. Sebelumnya korban PS yang pulang mengaji pada Rabu malam 19 Oktober 2022 ditusuk oleh pelaku hingga tewas. Kasus ini pun sempat menjadi viral lantaran terekam kamera CCTV. Pelaku ditangkap setelah 4 hari buron. Akibat tindakannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Cimahi Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ainews melaporkan.